Atletico dan Barcelona tertarik rekrut Mason Greenwood, sementara itu Barcelona tertarik rekrut Antonio Conte, semaksa lengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Al-Hilal juara Riyad Session Cup, usai hajar Al-Nasr 2-0. Final Riyad Session Cup mempertemukan Al-Hilal versus Al-Nasr. Laga berlangsung di Kingdom Stadium pada dini hari tadi. Di laga ini Cristiano Ronaldo comeback mobil Al-Nasr setelah aksesan Agi Bajidara. Sayang bintang asal Portugal itu tak bisa berbuat banyak karena timnya harus takluk dari Al-Hilal dengan skor akhir 0-2. Hasil ini memastikan Al-Hilal keluar sebagai juara Riyad Session Cup 2024. Boss PSG akan umumkan masa depan Gidehan Bape. Kontrak Bape di PSG bakal berakhir pada Juni 2024. PSG pun diklaim siap memperpanjang kontrak Bape. Namun di satu sisi, bintang asal Perancis itu diisukan lebih memilih tawaran untuk berjabung dengan Real Madrid. Melansir AS, keinginan Bape pindah ke Real Madrid sudah diutarakan sejak Sabtu lalu kepada Presiden Klub, Nasser Al-Ghalivi. Kini Al-Ghalivi menegaskan bakal mengumumkan masa depan Bape jika sudah jelas. Tiago Al-Kantara kembali alami cedera. Tiago masuk sebagai pemain pengganti saat Liverpool tandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium akhir pekan kemarin. Dia masuk pada menit ke-85 menggantikan Joy Gomez setelah absen bermain selama 10 bulan. Namun kini Tiago digabarkan harus kembali menepi. Dilansir oleh Mirror, Tiago mengalami cedera pada ototnya setelah merasakan sesuatu saat bertanding. Belum diketahui berapa lama Tiago kali ini akan absen, Liverpool tentu berharap cedera pemain berusia 32 tahun itu tidak serius. Atletico dan Barcelona tertarik rekrut Mason Greenwood. Mason Greenwood mulai mencuri minat klub-klub raksasa La Liga. Dilansir dari Mirror, Atletico Madrid dan Barcelona meminati pemain berusia 22 tahun itu. Kedua tim memang sama-sama butuh harmonisi baru di lini serang. Kini keputusan akhir bakal berada di tangan Manchester United selaku klub pemilik sang penyerang. MU sendiri digabarkan belum memberi keputusan final apakah Greenwood akan dipulangkan atau dilepas di musim panas nanti. Nasib Benzema makin suram di Al Itihad Baru-baru ini, Karim Benzema digabarkan mengangkir dari sesi latihan Al Itihad pada Senin kemarin. Benzema dilaporkan sempat cek cok dengan pelatih Marcelo Gallardo. Pusat diminta menjalani latihan individu. Namun, sang striker menolak dan memilih meninggalkan sesi latihan tim. Benzema sendiri tidak masuk dalam skuad Al Itihad saat menghadapi Al Tha'e. Pada Kamis kemarin, kondisi ini membuat masa depannya semakin tak pasti. Jesse Lingard resmi gabung Seoul AFC Setelah berpisah dengan Nottingham Forest, Lingard sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa maupun Arab Saudi. Namun, kini Lingard dipastikan akan mengadu nasib di Korea Selatan dengan bergabung ke FC Seoul. Winger asal Inggris itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama FC Seoul. Lingard pun mengaku sangat senang dengan klub barunya dan sudah tidak sabar untuk berpain di Liga Korea Selatan. Liverpool sudah lakukan pendekatan pada Sabi Alonso. Dua minggu lalu, The Reds dikejutkan dengan pengumuman bahwa Jargon Klub akan mengundurkan diri dari jawabatannya. Sejak saat itu, nama Sabi Alonso menjul sebagai favorit untuk mengambil alih kursi kepelatihan. Dilansir oleh Food Mercato, Liverpool digabarkan telah menghubungi perwakilan Sabi Alonso. Sebelumnya, Alonso sendiri mengaku bahagia bersama Leverkusen dan menghormati kontraknya yang akan habis di 2026 mendatang. Chelsea ingin boyong Dusan Vlaovic di musim panas Meski telah merekrut Nikola Jackson dan Kristal Perngkungku di musim panas, Chelsea dikaitkan dengan beberapa penyerang baru di sepanjang bursa transfer musim dingin. Namun, pada akhirnya mereka tak merekrut siapapun. Kini dilansir Calcio Mercato, The Plus diklaim bakal mencoba merekrut Dusan Vlaovic di bursa musim panas mendatang. Vlaovic sendiri tampil apik dengan mencetak 12 gol dalam 21 laga seri A pada musim ini. Liverpool ikut kejar Alponso Davies Pada bulan Desember lalu muncul laporan bahwa pembicaraan kontrak antara Alponso Davies dan Bayern München terhenti. Hal itu membuat Manchester City dan Real Madrid secara langsung memantau situasi sang back. Kini dilansir oleh Tim Talk bahwa Liverpool telah menambah daftar peminat Alponso Davies. Dreads ingin mendatangkan back asal Kanada itu dikarenakan Andi Robertson dan Kostas Cimigas sering absen di sepanjang musim ini. Harapi West Ham, Arsenal sudah diperkuat Takehiru Tomiyasu. Takehiru Tomiyasu telah absen selama satu bulan terakhir setelah mewakili Jepang di Biala Asia. Namun, Samurai Biru secara mengejutkan tersingkir di bebat perempat final sehingga Tomiyasu bakal kembali ke London. Kini Mikael Arteta menyambut kedatangan Takehiru Tomiyasu jelang pertandingan melawan West Ham United pada akhir pekan ini. Kembalinya Tomiyasu sangat tepat waktu, mengingat Oleksandr Shinsenko mengalami masalah cedera. Kartu biru akan diperkenalkan di sepak bola. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB akan memplublikasikan protokol rinci untuk uji coba Sin Beans dalam sepak bola. Melangsir Skysport, aturan ini menyertakan kartu biru di luar kartu kuning dan kartu merah. Pemain yang mendapat hukuman kartu biru akan dikeluarkan selama 10 menit sebelum masuk lagi ke lapangan. Bagi pemain yang mendapatkan dua kartu biru dalam satu pertanian yang sama, akan berubah menjadi kartu merah. Hukuman serupa juga didapat apabila pemain mendapat masing-masing kartu kuning dan kartu biru dalam satu laga. Dua klub Inggris ini terus pantau situasi Nelson Dumfries di Inter. Kontrak Nelson Dumfries bersama Nerazzurri akan berakhir pada Juni 2025. Inter Milan sendiri masih berusaha menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan sang pemain, namun terdapat perbedaan yang besar di antara kedua belah pihak. Kini dilansir oleh FC Inter News, pemain asal Belanda itu digabarkan telah menarik minat dari Manchester United dan Aston Villa. Kedua klub asal Inggris itu diklaim bakal merekrut Dumfries di burusaha musim panas mendatang. Gareth Southgate buka kemungkinan bertahan lebih lama di Timnas Inggris. Kontrak Gareth Southgate di Timnas Inggris akan berakhir pada bulan Desember 2024. Publik pun beransumsi bahwa pelatih berusia 53 tahun itu akan mundur setelah 8 tahun memimpin pertanian Timnas Inggris. Baru-baru ini Gareth Southgate mengungkapkan bahwa dia tidak akan memutuskan masa depannya sampai setelah turnamen Euro. Meski demikian, ia memberi indikasi bahwa dirinya telah diminta untuk tetap melatih Timnas Inggris. Eric Ten Hag beri kabar terkini terkait kondisi Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka telah absen dalam tiga pertandingan terakhir Manchester United di semua kompetisi karena masalah yang tidak disebutkan. Ia pun diperkirakan akan kembali ke squad saat mengharapkan Aston Villa akhir pekan ini. Namun, sampai ternyata masih belum terlihat di sesi latihan pada hari Kamis, kini manajer Manchester United Eric Ten Hag mengungkapkan bahwa Aaron Wan-Bissaka akan kembali absen di akhir pekan nanti akibat cedera ringan. Graham Potter masuk kandidat pelatih baru AC Milan. Sekarang ini, AC Milan masih dibesut oleh Stefano Pioli yang terikat kontrak sampai tahun 2025. Akan tetapi santer beredar kabar bahwa manajemen Milan bakal mencari pelatih baru pada akhir musim guna meningkatkan performa mereka. Beberapa nama kabarnya sudah masuk dalam bidikan manajemen AC Milan. Kandidat yang paling kuat adalah Antonio Conte. Namun, dilansir Calcio Mercato, mantan pelatih Chelsea Gerham Potter, juga masuk dalam daftar kandidat pelatih baru. Liverpool mulai mencari pengganti Van Dijk. Virgil Van Dijk dikabarkan mulai mempertimbangkan hengkang usai manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memutuskan tak lagi melatih Liverpool di musim depan. Di sisi lain, Van Dijk juga sudah tak muda lagi dengan memasuki usia 32 tahun, dilansir Daily Mile. Salah satu nama yang diincar Liverpool untuk menggantikan Van Dijk adalah back Fulham, Tosin, Ada Rabioyo. Dreds bisa mendapatkan sang back secara gratis karena kontrak yang di Fulham bakal berakhir di musim panas. Inter Miami minta maaf Lionel Messi absen di Hong Kong. Inter Miami mengunjungi Hong Kong dalam rangkaian tur peramusimnya. Mereka dijadwalkan pertanding melawan Hong Kong All-Star pada hari minggu bahkan lalu. Namun, di hari pertandingan tersebut, Lionel Messi tidak diturunkan. Absennya Messi membuat 40 ribu penonton yang memadati Hong Kong Stadium kecewa sampai meminta pengembalian uang tiket. Setelah membuat kegaduan, pihak Inter Miami pun meminta maaf atas absennya Lionel Messi dalam laga tersebut. Musim panas lalu, Samir Handanovic memutuskan untuk gantung sarung tangan dan pensiun dari pemain sepak bola. Keper Slovenia tersebut mengakhiri karirnya di Serie A yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Kini dilansir dari Gazeta Lurusport, peran yang akan dimainkan Handanovic di Inter. Di masa mendatang, semakin jelas pria berusia 39 tahun itu akan mengambil peran sebagai pemandu bakat untuk mencari keeper berpotensi bagi Inter. Barcelona tertarik rekrut Antonio Conte. Barcelona harus mencari pelatih baru pada musim depan. Usai Xavi Hernandez memutuskan mundur di akhir musim. Kini Antonio Conte yang tidak terikat kontrak dengan klub atau negara manapun masuk dalam bursa pelatih Barcelona. Dikutip dari markah, Antonio Conte juga tertarik dengan opsi melatih Barcelona. Namun, dia hanya akan terbang ke Camp Nou jika ada kecocokan visi dan misi. Conte juga ingin tahu seperti apa proyek yang bakal digampai klub itu. Demi Irfan Toni, Manchester United siapkan dana besar. Performa Irfan Toni bersama Brentford telah menarik pinat sejumlah klub top Premier League. Salah satunya adalah Manchester United setan merah. Butuh asupan penyerang tengah baru se-am mereka diklaim bakal melepas Anthony Martial. Di lansir oleh Mirror, Manchester United digabarkan siap mengeluarkan dana senilai 70 juta ponseling demi memboyong Irfan Toni dari Brentford. Namun, M.U harus bersaing dengan Arsenal dan Chelsea yang juga menginginkan sang striker.